Korotan selanjutnya, korban dari dukun penggandaan uang di Magelang, Jawa Tengah bertambah menjadi 4 orang. Modus yang digunakan tetap sama, ingin menguasai harta korban dengan meminta para korban meminum air putih yang sudah dicampur dengan Sianida. Fakta baru muncul dari kasus dukun penggandaan uang di Magelang, Jawa Tengah. Satreskrim Polis Magelang mengungkap tambahan 1 orang korban tewas oleh dukun Sianida. Hingga saat ini, total ada 4 orang yang telah dibunuh oleh tersangka. 2 orang korbannya dibunuh pelaku pada November 2021 lalu. Yang sebelumnya, tersangka juga membunuh 2 orang lainnya pada Desember 2020. Para korban ini dibunuh pelaku usai mendatangi tersangka untuk meminta bantuan dengan harapan bisa mengganakan uang. Modus yang dilakukan oleh pelaku kepada 4 korbannya sama yakni dengan memberi cairan air putih yang sudah dicampur dengan menggunakan racun potasium Sianida. Pelaku berhasil menggasak uang para korban dengan total mencapai 38 juta rupiah dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Berkait kasus tersebut telah dapat dipungkap 2 kejadian lagi di tahun 2020 yang mengakibatkan 2 korban meninggal dunia. Ada pun motif yang dilakukan oleh tersangka adalah sama yakni dengan memberikan cairan yang sudah dicampur dengan potasium, di mana itu mengandung Sianida, sehingga korban apabila meminum cairan tersebut langsung meninggal dunia. Berarti untuk total korban sampai saat ini berapa itu? Ya, dari total korban sebanyak 4 orang. Polisi masih terus melidiki kasus dukun Sianida ini. Apakah masih ada korban tewas lainnya? Tersangka kini mendekam di sel tahanan Maporesta Magelang. Ia dicerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Agung Bayu Waji, Kompasivi Magelang, Jawa Tengah